Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo apa kabar kalian semuanya penggemar sinetron ikatan cinta dan artis cantik Amanda Manopo dan Arya Saloka Kembali lagi bersama Bang Tongkos disini yang akan menemani kalian selama kedepannya Disini Bang Tongkos mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, terkece tentunya guys Apalagi kalau bukan sinetron kesayangan kita yaitu ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik Amanda Manopo dan Arya Saloka Untuk kalian yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe nya dulu ya guys Dan nyalakan lonceng notifikasinya Karena dengan kalian menekan tombol subscribe kalian telah membantu Bang Tongkos mengembangkan channel ini guys Bertujuan supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece lainnya seputaran ikatan cinta Oke guys dimanapun kalian berada Bang Tongkos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya ya guys Tak lupa juga untuk kalian yang menyaksikan cuplikan ini Alangkah baiknya untuk menyelesaikannya guys supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya diantara kita Tanpa basa-basi lagi guys untuk kalian semuanya selamat menyaksikan Semenjak Arya Saloka tenar di sinetron ikatan cinta, sang istri Putri Ane juga kerap jadi sorotan publik guys Bahkan hanya dibandingkan dengan Amanda Manopo lawan main Arya Saloka di sinetron itu Tapi juga komentar julid netizen guys Nah baru-baru ini Putri Ane mengeluhkan penampilannya yang terkam dalam postingan Instagram guys Putri Ane dikenal sebagai ibu rumah tangga Namun istri pemeran Aldebaran itu selalu menunjukkan rasa bangganya menjadi seorang ibu rumah tangga guys Bahkan dia termasuk pokal dalam menyuarakan dan membela martabat perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga guys Meski begitu Putri Ane juga termasuk yang sangat memperhatikan penampilan guys Terlihat saat Putri Ane kerap membagikan kegiatannya meminum ramuan penjaga barat badan Untuk membuat badannya tetap ideal guys Mendengar saran dari dokter kecantikannya Putri Ane hanya bisa menerima saran dari dokter kecantikannya sembari merasa tersentil guys Sebab menurut Putri Ane itu tandanya secara tidak langsung Sang dokter menyebut bahwa usianya sudah tua dan butuh ekorektor guys Dalam unggahannya itu Putri Ane sambil menyemetkan stiker Happy Halloween guys Hal ini seakan menunjukkan keresahannya Akan usianya yang semakin tua dan sudah butuh ekorektor dalam menunjuk penampilannya guys Istri Arya Saloka Putri Ane menyampaikan rasa marahnya melalui unggahnya di Instagram guys Seperti yang diketahui nama Putri Ane kerap diseret-seret oleh netizen yang sangat menggemari suaminya Arya Saloka guys Istri Arya Saloka Putri Ane menyampaikan rasa marahnya melalui unggahan Instagramnya guys Seperti yang diketahui Putri Ane kerap diseret-seret oleh netizen yang sangat menggemari suaminya Arya Saloka guys Ibu satu anak ini sering membagikan ulah netizen yang menghinanya bahkan mencaci dengan bahasa yang kotor dan kasar guys Oke guys sebelum Bang Tongos pamit undur diri Alangkah baiknya buat kalian yang baru bergabung di channel ini Ataupun yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys Supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Terupdate, terpopuler dan terkece lainnya Apalagi kalau bukan di channelnya si Tongos Oke guys Bang Tongos pamit undur diri dulu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton